Apalagi Hero Akai ini jujur teman-teman mananya cukup boros Jadi kalau kalian pakai emblemnya ini itu bisa mengurangi keborosan dari penggunaan skill si Hero Akai Jadi mana kalian bakal gak terlalu bocor Yo what up brother, welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara setting emblem untuk Hero Akai yang baru aja di revamp Karena sekarang Akai itu udah bisa jadiin multi-roll, bisa jadi tank, bisa jadi offlaner, bisa juga dijadiin sebagai jungler Buat kalian yang belum tau bagaimana cara memilih item untuk Hero Akai dan juga penjelasan skill maupun pasifnya Udah pernah gue buatin videonya brother, bisa kalian cek linknya gue taruh di deskripsi Oke gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan emblemnya Nah kalau buat Akai sebagai tank, itu biasanya pakai emblem tank maupun emblem support Kalau Akai sebagai jungler itu pakai emblem jungle kalau gak hyper assassin Kalau Akai sebagai offlaner, biasanya pakai emblem factor kalau gak emblem tank Oke kita bahas dulu buat Akai sebagai tank di emblem tank Buat di baris pertama, ada yang nambahin darah, ada yang nambahin physical defense maupun yang nambahin magical defense Ambil yang mana bang? Kalau gue pribadi, biasanya ambil yang darah tiga-tiganya Biar darah gue bisa menjadi lebih tebel Kemudian di baris kedua, ada yang inspire, nambahin cooldown Kemudian ada yang ini, fortress, nambahin physical defense secara persenan Kemudian ada yang purifty, itu nambahin magical defense secara persenan Ambil yang mana? Kalau kalian pengen lebih keras, itu bisa ambil yang tengah ataupun yang kanan Kalau kalian pengen lebih cepat skillnya, pengen lebih suka ngerusuh, lebih suka war Lebih baik kalau pakai yang kiri, tiga-tiganya Kalau lo ambil yang mana bang? Kalau gue biasanya pakai yang tebel-tebel, yang bikin keras Antara yang tengah, kalau gak yang kanan Kalau tim musuh benarkan hero physicalnya, jadi gue ambil yang tengah Kalau tim musuh benarkan hero magical ya, gue ambil yang kanan Bang, kalau di split bisa gak? Ya kalau di split juga boleh Dua disini, satu disini juga gak apa-apa Kemudian di baris ketiga, ada yang tenacity Itu ketika darah kita di bawah 40% Akan menambahkan physical defense maupun physical defense sebanyak 35 Kemudian ada yang brave smith Akan menambahkan darah kita sebanyak 7% Kalau kita menggunakan crowd control Kemudian ada yang konkursif blast Setelah menggunakan basic attack Maka kita akan mendapatkan damage tambahan sebesar segini Codownnya 15 detik Ambil yang mana bang? Nah kalau di baris ketiga Sebenarnya itu bisa diambil tiga-tiganya Mau pake yang kiri boleh, mau pake yang tengah boleh, mau pake yang kanan juga boleh Cuma kalau gue biasanya pake yang kanan biar nilisil damagenya lebih tinggi ke tim musuh Kalau mau pake yang tengah silahkan, mau pake yang kiri juga silahkan Kalau yang kiri ini biasanya buat lebih keras pas lagi sekarat Kalau yang tengah ini itu kalau kalian mainnya rusuh ataupun mainnya perang-perang terus Lumayan juga pake yang tengah soalnya darah kalian bisa nambah terus-terusan Nah kalau buat yang diambil support Gue setting lagi kayak begini Ada yang nambahin cooldown, ada yang nambahin darah, ada juga yang nambahin movement speed Gue biasanya ambil dua yang di darah Kemudian ambil satu yang di agittit Biar gue lebih cepet larinya Kalian juga kalau pengen lebih tebal boleh Tiga-tiganya disini juga gak apa-apa Ataupun kalau pengen lebih cepet larinya boleh Dua disini, satu disini juga gak masalah Setelah lagi aja sama cara main kalian Kemudian di baris kedua Ada yang nambahin efek healing secara persenan Ada juga yang nambahin hybrid penetration Ini gunanya biar lebih sakit kalian Ada juga yang recovery Yaitu nambahin hybrid regen sebanyak segini Nah ambil yang mana? Kalau gue pribadi, kalau main Akai Biasanya ambil yang paling kanan tiga-tiganya Kenapa? Karena biar darah gue lebih cepet nambah Dan juga mana gue lebih cepet nambah Apalagi hero Akai ini jujur teman-teman Mananya cukup boros Jadi kalau kalian pakai emblem yang ini Itu bisa mengurangi keborosan Dari penggunaan skill si hero Akai Jadi mana kalian bakal gak terlalu bocor Kalau gue kayak begini Di baris ketiga Itu ada yang focusing mark Itu akan nambahin damage ke teman kalian Sebenarnya 6% Kemudian ada yang avarice Ini buat lebih cepet kaya Kemudian juga ada yang namanya pull yourself together Supaya battle spell kalian Dan juga pas kalian mati itu lebih cepet 15% cooldownnya Ambil yang mana Kalau gue pribadi Jujur lebih suka pake yang kanan Sama yang kiri Antara dua ini aja Kalau yang tengah gue jarang pake Kenapa? Karena kan kalau kita pake AKai sebagai tank Kita beli atom rom Kalau kita pake atom rom Dan kita pake avarice Maka gold kita bakal bertambah nih 10 Kudanya 4 detik Maksimal 1200 Jadi kalau kita pake atom rom Terus pake avarice Takutnya nanti kita lebih kaya Dibanding teman-teman kita Kalau kita lebih kaya Dibanding teman-teman kita Atom romnya Itu gak bakal maksimal Penambahan XP-nya Maupun penambahan gold-nya Jadi kalau gue Ambil kalau gak yang kiri Ambil yang kanan Nah Itu dia settingan emblem Buat AKai sebagai tank Sekarang kita beralih Buat AKai yang di fighter Ataupun di overrunner Pake emblem fighter Kalau gak pake emblem tank Kalau buat emblem fighter Gue reset dulu Dia beris pertama Ada yang nambahin physical tank Sebanyak 4 Ada juga yang nambahin physical defense Ada juga yang nambahin magical defense Ambil yang mana bang? Kalau kalian pengen lebih sakit Ya berarti Ambil tinggi-tinggi Dia paling kiri Kayak begini Cuman Kalau gue pribadi Jujur Gue jarang banget Kalau main di overrunner Pake yang physical tank Tiga-tiganya Jadi gue biasanya Ambil yang physical defense Kalau gak yang magical defense Biasanya gue split Dua disini Sama satu disini Kayak gini Ataupun sebaliknya Kalau timbul sebenarnya Kero magical ya Berarti dua disini Sama satu disini Kayak gitu Terus di baris kedua Ada yang physical penetration Itu buat lebih sakit Kemudian ada yang nambahin darah Ada juga yang nambahin attack speed Kalau gue biasanya Ambil yang nambahin darah Tiga-tiganya Biar lebih tebal Kemudian di baris ketiga Ada yang unbending wheel Untuk setiap 1% darah yang hilang Akan meningkatkan damage kita Sebanyak segini Kemudian ada yang Festival of blood Ini emblem spell farm Jadi kalau kita ngeskill Bahkan nambahin darah Ada juga yang Disabling strike Menyebabkan 20% efek slow Ataupun lebih Akan meningkatkan physical attack kita Sebanyak segini 20% Selama 3 detik Kalau gue biasanya Ambil yang tengah teman-teman Biar apa Biar pas gue ngeskill Gue dapet darah tambahan Dan kalau kalian lihat Skill AKai ini Semuanya itu sekarang adalah area Skill 1 nya area Skill 2 nya area Ultinya juga area Jadi gue lebih prefer Kalau yang pake yang tengah Di badai yang kiri Ataupun yang kanan Kalau mau lebih sakit Boleh pake yang kanan Cuma kalau gue pribadi Lebih suka pake yang tengah Itu buat yang emblem factor Kalau emblem tank Sebenernya mirip-mirip Sama yang tadi ya Mau kalian pake sebagai tank Ataupun offliner Itu bisa juga dipakein Pake emblem tank Settingannya kayak begini Kalau dipakein di offliner Biasanya sih gue kayak gini guys 3 disini 3 disini Sama disini 1 Gue pake yang cooldown Biar bisa ngimbangin skill Pas ngelawan musuh Di landing phase nya Jadi kalau buat offliner Di emblem tank Gue pakenya kayak begini Oke Dan sekarang kita beralih Buat Akai yang jungler Ataupun yang hyper carry Pake emblem assassin Dan juga emblem jungle Kita bahas dulu di emblem assassin ya Dia baris pertama Ada yang nambahin physical attack Ada yang nambahin cooldown Dan juga ada yang nambahin movement speed Ambil yang mana bang? Kalau gue sih biasanya Ambil yang 2 disini 1 disini Kalau kalian pengen paling sakit Ya berarti 3-3 disini Tapi menurut gue tuh Sekarang penting banget Yang namanya movement speed Biar apa? Biar kita bisa kabur Ketika tim musuhnya Ngejar kita Ataupun kita bisa ngejar musuhnya Ketika tim musuhnya kabur Jadi sebisa mungkin Ambil movement speed 2 ataupun 1 Supaya kalian larinya lebih cepat Apalagi sekarang Skill 2 nya si Akai ini Itu udah membuat efek slow Ke tim musuh Sebesar 30% Jadi menurut gue Pas kalian pake skill 2 Si Akai Tim musuh kena slow Itu kesempatan kalian Buat kabur Dan emblem ini Bakal ngebantu banget Buat kalian kabur Ataupun ngejar musuhnya Jadi kayak gitu ya Kalau gue biasanya Pake 2 begini 1 disini Di baris kedua Ada yang Physical penetration Biar lebih sakit Ada juga yang Fatal Nambah yang critical change Ada juga yang Spell farm Nambahin Darah kita Kalau kita lagi nge-skill Kalau gue biasanya Pake yang kiri 3-3 nya Biar lebih sakit Damage nya Terus di baris terakhir nih Emblem yang kiri ini Gak usah dipake temen-temen Jujur ya Ini udah Gak worth it banget Dipake buat sekarang Jadi mendingan kalian pake Kalau gak yang tengah Pake yang kanan Kalau gue pribadi Kalau main hyper Biasanya pake yang kanan Biar pas gue Nge-kill Itu dapet Tenggara tambahan Dan juga dapetin Move speed tambahan Jadi gue biasanya Kalau hyper carry Pakenya kayak begini Kemudian Buat emblem jungle Kita reset dulu Di baris pertama Ada yang nambahin Attack Biar lebih sakit Ada juga yang nambahin Damage monster Biar kita jungle Lebih cepet Ada juga yang Hybrid lifesteal Itu pas kita mukul Dapetin tenggara tambahan Ambil yang mana bang Nah kalau emblem jungle ini Fokusnya itu Bener-bener Buat nge-jungle Lebih cepet Jadi gue lebih suka Pake yang ini Tengah tiga-tiganya Biar gue farmingnya Lebih cepet Dan juga levelingnya Lebih cepet Kemudian di baris kedua Ada yang nambahin attack speed Ada juga yang nambahin Cooldown dari Retribution kita Ataupun dari spell kita Kemudian ada juga Damage reduction Dari monster Sebesar 7% Ataupun pengurangan Damage dari monster Sebanyak 7% Kalau dari gue sih Mendingan pake yang tengah Tiga-tiganya Biar retributnya Lebih cepet Soalnya kalau yang Damage reduction Dari monster ini Light game nya Gak bakalan terlalu berguna Light game nya tuh bakalan Ya monster ke kita tuh Gak bakal terlalu sakit Kemudian kalau attack speed Yang Kita masih pake skill Temen-temen Jadi menurut gue Kalau attack speed ini Gak begitu oke sih Kalau kalian mau pake juga Gak apa-apa Silahkan Cuma kalau gue lebih suka Pake yang tengah Tiga-tiganya Di baris ketiga Ada yang nambahin gold Pas kita pake retribution Kemudian ada yang ini nih Apa namanya Kalau kita nge-kill Si tim musuh Habis kita nge-retrie Maka kita bakal mendapatkan Yang namanya Ini Bolt tambahan Serta efek slow Ke tim musuhnya Jadi kalau kalian Retrie ke tim musuh Tim musuhnya itu Bakal kena slow Lebih banyak Sebanyak 20% Dan terakhir Ada yang Magi Killer Damage yang diberikan kepada Lord Dan juga turret Serta turtle Akan meningkat Sebanyak 20% Sedangkan Damage dari turtle Dan juga Lord Akan berkurang Sebanyak 20% Kalau dari gue pribadi Bagusan ini guys Emblem sawi Ini memang emblem Yang lagi OP banget sekarang Jadi kalau kalian pengen Pake sebagai Akai hyper carry Ataupun pake retribution Bisa banget Pake yang magi killer Juga gak apa-apa Kayak gitu Kalau mau paling sakit Ya berarti kayak gini Tiga disini Tiga disini Sama disini Kayak gini sih Kalau gue Kalau mau paling sakit Tapi kalau gue pribadi Lebih suka kayak gini Gitu Oke temen-temen Jadi segini aja Buat episode kali ini Kalau kalian punya settingnya sendiri Ataupun cara main yang berbeda Silahkan aja setting yang belum Dengan menyesuaikan Cara main kalian Oke Segini aja dari gue Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian nanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Terima kasih.